Halo dos, kembali lagi bersama Minsay di channel seputar Bollywood Kali ini, Minsay akan menceritakan alur cerita film Biwi Hoto Aisy, film tahun 1988 Film ini dibintangi oleh Faruk Saik sebagai Suraj Kailas Bandari Reka sebagai Salu Asok Mehera Salman Khan sebagai Fikram Kailas Bandari atau biasa dipanggil Fiki Bindu sebagai Kamla serta beberapa artis lainnya Film Biwi Hoto Aisy adalah sebuah film Bollywood yang dirilis pada tanggal 22 Agustus tahun 1988 Film ini berkisah tentang Salu dan Suraj, pasangan suami istri yang baru saja menikah Salu pindah ke rumah Suraj dan Salu harus mengatasi semua rintangan dalam kehidupan pernikahannya Untuk memenangkan hati ibu mertuanya dan diterima sebagai menantu oleh ibu mertuanya yang sombong Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Keluarga Bandari adalah keluarga kelas atas yang makmur Rumah tangga sangat didominasi oleh Kamla yang merupakan ibu pemimpin keluarga Bandari Kamla mengurus bisnis keluarga, sementara suaminya yang bernama Kailas tinggal di rumah Kailas takut kepada Kamla karena Kamla suka marah-marah Kailas tipe suami takut istri Kailas dan Kamla mempunyai dua orang anak Anak pertama bernama Suraj dan anak kedua bernama Fikram atau biasa dipanggil Fiki Kamla ingin putra sulungnya yaitu Suraj menikahi seorang gadis yang status sosialnya cocok dengan mereka Kamla sangat jahat dan tidak peduli kepada para pekerjanya Kamla selalu memarahi pekerjanya atas kesalahan kecil yang dilakukan oleh para pekerjanya Kailas sangat suka lagu-lagu hindi yang berbudaya namun Kamla selalu memarahi Kailas Karena Kamla tidak suka lagu-lagu hindi Kamla lebih menyukai lagu barat, sama seperti putra kedua Kamla yaitu Fiki Putra Kamla yaitu Fiki teramat sangat menyukai musik barat Fiki mempunyai teman masa kecil yang bernama Arti yang telah mencintai Fiki sejak lama Orang tua Arti adalah teman keluarga Bandari Setelah orang tua Arti meninggal, Arti diurus oleh Kailas dan tinggal di rumah keluarga Bandari sampai saat ini Namun Fiki selalu cuek dengan Arti Kamla yang sangat ingin menikahkan Suraj dengan gadis yang status sosialnya cocok dengan mereka Berencana untuk menjodohkan Suraj dengan salah seorang putri temannya Suraj mencoba menolak perjodohan yang dilakukan oleh ibunya Suraj meminta ayahnya untuk berbicara dengan ibunya Namun Kailas yang takut kepada Kamla tidak bisa melakukan apa-apa Kamla kemudian mendandani Suraj untuk bertemu dengan seorang gadis Suraj bertemu dengan seorang gadis yang akan dijodohkan dengannya Gadis yang dijodohkan dengan Suraj sangat manja dan sangat agresif Membuat Suraj merasa tidak nyaman Suraj mengajak wanita yang dijodohkan dengannya melihat-lihat rumahnya Sedangkan Kamla asyik berbincang dengan ibu wanita itu Suraj kabur dari wanita itu dan menguncinya di dalam kamar Kailas yang mendengar cerita Suraj tertawa Tapi Kailas tidak bisa menghentikan Kamla untuk mencarikan istri untuk Suraj Suraj pergi ke sebuah desa untuk berlibur Karena Suraj merasa tertekan atas perjodohan yang selalu dilakukan oleh ibunya Di desa itu ada seorang wanita penjual pan Penampilan wanita itu mencerminkan wanita desa Wanita itu sangat cantik dan periang Saat Suraj terus memandangi wanita itu Wanita itu bertanya kepada Suraj Apakah kamu mau pan? Suraj menjawab iya Wanita tersebut kemudian memberi Suraj pan Dan mengenalkan dirinya sebagai salu Suraj juga bertanya tentang sebuah penginapan kepada salu Dan salu menunjukkan penginapan yang bisa ditempati oleh Suraj Kemudian Suraj pergi ke penginapan yang disarankan oleh salu Lalu di pasar tempat salu berjualan Ada pereman pasar yang membuat keributan Membuat semua pedagang berlari ketakutan dan bersembunyi Pereman itu menyuruh para pedagang mengumpulkan uang mereka di dalam topi pereman Salu tidak menaruh uang di topi pereman Melainkan sebuah kopi Jadi saat pereman memakai topinya Kopi jatuh di kepala dan mengotori wajah pereman itu Pereman itu marah dan memukul salah seorang pedagang Lalu salu datang dan memberi pelajaran pada pereman itu Salu memberi pelajaran sambil mengerjai pereman itu Sehingga para pedagang lainnya tertawa melihat salu mempermainkan pereman itu Salu berhasil mengingkat pereman Lalu para pedagang memberi pelajaran pada pereman itu Suraj secara diam-diam melihat saat salu mempermainkan pereman Dan memberi pereman pelajaran Pereman ketakutan dan meminta maaf kepada salu dan semua pedagang Pereman tersebut berjanji Dia tidak akan pernah mengganggu para pedagang lagi Keberanian salu dipuji oleh para pedagang lain Lalu suraj mendekati salu dan memuji salu karena berani memberikan pelajaran kepada pereman Lalu salu pergi meninggalkan suraj Di sisi lain Kamla marah kepada suaminya Karena suraj pergi tidak tahu entah kemana dan tidak memberitahunya Kamla marah karena dirinya telah membuat janji lain dengan temannya Untuk menjodohkan suraj dengan anak temannya yang lain Kamla menyuruh para pekerjanya untuk mencari suraj dan mengomeli suaminya yaitu Kailas Bandari Suraj di sisi lain memikirkan salu dan memberitahu pelayan bahwa dia menikmati harinya saat bersama dengan salu Saat suraj sedang memikirkan salu Tiba-tiba saja salu datang dengan panik Salu memberitahu suraj bahwa dia sedang dikejar-kejar oleh pereman yang kemarin Dan sekarang salu harus bersembunyi Suraj mengatakan bahwa dia bisa menyembunyikan salu sehingga salu aman Kemudian suraj bertanya apakah salu sudah menikah Salu menjawab bahwa dirinya belum menikah Suraj mempersilahkan salu duduk Namun salu tidak duduk di atas sofa Salu justru duduk di lantai Suraj menyuruh salu untuk duduk di sofa Lalu salu duduk di sofa Salu bertanya tentang rasa hormat antara orang kaya dan miskin Suraj memberikan jawaban yang mengesankan salu Setelah itu suraj mengajak salu keluar menikmati desa Suraj dan salu menaiki kendaraan tradisional dan saling berbincang Keesokan harinya suraj dan salu kembali bertemu Kali ini suraj membawa kameranya dan memotret salu Beberapa hari kemudian salu dan suraj kembali menghabiskan waktu bersama Sehingga mereka lebih mengenal satu sama lain Suraj memberitahu salu bahwa dia bisa membaca garis tangan Salu tertarik supaya suraj membaca garis tangannya Jadi salu memberikan tangannya untuk dibaca garis tangannya oleh suraj Namun suraj hanya memegang tangan salu dalam waktu yang lama Dan terus memandangi salu Suraj tidak membaca garis tangan salu Suraj dan salu juga pergi ke sebuah kuil dewa siwa yang sangat terkenal Katanya di candi itu setiap orang yang berdoa Dan meminta keinginan yang dilakukan dengan hati yang tulus Maka keinginannya akan terpenuhi Jadi salu dan suraj berdoa di kuil dewa siwa Dan memohon keinginan mereka Selesai berdoa, suraj memegang tangan salu dan melamar salu Bahwa suraj ingin menikahi salu Salu ragu-ragu kepada suraj dan mengatakan Aku hanyalah gadis desa Suraj meyakinkan salu untuk menerima dirinya Salu akhirnya menerima suraj Saat mereka berdua berpelukan, paman salu datang Dan dengan marah memisahkan salu dan suraj Paman salu mengira suraj adalah orang jahat Yang hanya ingin memanfaatkan salu Setelah itu paman salu membawa salu pergi Namun suraj terus memperjuangkan cintanya kepada salu Suraj pergi ke rumah salu dan kembali meyakinkan salu Suraj juga meyakinkan paman salu bahwa dirinya Benar-benar serius kepada salu Dia mencintai salu dan akan bertanggung jawab Suraj mengungkapkan keseriusannya kepada paman salu Bahwa dia akan menikahi salu Maka terjadilah pernikahan antara suraj dan salu Saat malam pertama, suraj benar-benar memuliakan salu Dengan mengatakan hal-hal manis kepada salu Tetapi salu justru mengerjai suraj Dengan menaruh boneka menyeramkan di atas tempat tidur Suraj terkejut melihat boneka itu Karena suraj mengira bahwa boneka itu adalah salu Sedangkan salu tertawa melihat ekspresi wajah suraj yang ketakutan Kemudian pasangan pengantin baru itu menghabiskan malam mereka dengan bahagia Pernikahan suraj dan salu sangat bahagia Maklum pengantin baru dos Di sisi lain ada Arti dan Vicky Arti sangat perhatian kepada Vicky Dan selalu memperhatikan hal-hal kecil tentang Vicky Tetapi Vicky terganggu oleh perhatian yang diberikan Arti kepadanya Vicky sangat tidak percaya kepada hal-hal yang berbau tradisional Seperti menangkal mata hitam Arti tidak dianggap dan sering dimarahi oleh Vicky dan Kamla yang sangat jahat Arti merasa sedih karena omelan Kamla Lalu Kailas datang mendatangi Arti dan menghibur Arti yang sedang menangis Vicky adalah seorang playboy di kampusnya dan sering menggoda wanita Wanita jatuh bertekuk lutut pada ketampanan Vicky Setelah beberapa hari menikah Suraj harus meninggalkan salu dengan berat hati Karena Suraj akan kembali ke rumahnya Salu menangis karena Suraj akan meninggalkannya Suraj berjanji kepada salu bahwa dia akan segera kembali Dan membawa salu ke rumahnya Dan mengenalkan salu kepada orang tuanya Suraj menitipkan salu kembali ke pamannya Setelah itu Suraj pergi meninggalkan salu untuk kembali ke rumahnya Saat Suraj kembali ke rumah Pada saat itu Kamla sedang menghabiskan waktunya dengan teman-temannya Saat melihat Suraj Kamla memarahi Suraj dan bertanya Dari mana saja Suraj selama beberapa hari terakhir Suraj menjawab Kamla Ibu aku merasa sangat gelisah disini Jadi aku pergi ke Lakanpur untuk berlibur Kamla memarahi Suraj di depan teman-temannya Sehingga Suraj merasa kurang nyaman Kamla mengungkapkan kekesalannya kepada Suraj Karena Suraj pergi saat dia akan menjodohkan Suraj dengan anak temannya Setelah dimarahi oleh Kamla Suraj masuk ke dalam kamarnya Lalu Arti datang membawakan teh untuk Suraj Suraj memberi tahu Arti bahwa dia merasa kesal Karena ibunya yaitu Kamla Memarahi Suraj di depan teman-temannya Saat Kamla sedang mengatur semua jadwal kesibukannya dengan sekretarisnya yang bernama Asrani Suraj datang untuk menemui Kamla Suraj bermaksud untuk mengatakan tentang pernikahannya dengan salu Sekretaris Kamla yaitu Asrani meninggalkan mereka berdua Saat Suraj akan memberi tahu Kamla Karena mengganggu waktunya Karena Kamla sekarang sedang sibuk Kamla menyuruh Suraj untuk membicarakan apa yang ingin dikatakan oleh Suraj nanti saja Saat Kamla tidak sibuk Kamla akan memanggil Suraj Karena Kamla berbicara seperti itu Suraj kemudian pergi meninggalkan Kamla Dan tidak jadi memberi tahu Kamla tentang pernikahannya dengan salu Lalu Kamla melanjutkan mengatur jadwalnya dengan Asrani Saat Suraj memikirkan salu dan memandang foto salu Kamla datang ke dalam kamar Suraj Kamla menemui Suraj untuk mengatakan Bahwa anak teman Kamla akan datang besok malam Untuk menemui Suraj Suraj terkejut dan mencoba menolak Namun Kamla keras kepala dan tidak mau mendengarkan Suraj Suraj merasa kesal kepada ibunya Suraj kemudian menceritakan kepada ayahnya Tentang kekesalannya kepada sang ibu Keesokan harinya Anak teman Kamla datang ke rumah bandari Arti membantu menyajikan makanan Dan melayani para tamu Saat Kamla Suraj dan Kailas menemui keluarga teman Kamla Dan akan menjodohkan Suraj dengan anak temannya Terdengar suara musik pengantin Kalau di India disebut barat Lalu sekelompok orang datang ke rumah keluarga bandari Sambil memikul tandu Saat tandu dibuka Muncullah salu Suraj yang melihat salu ada di rumahnya merasa bingung Salu kemudian menyanyi Pada awalnya Kamla merasa senang Karena Kamla mengira Bahwa kelompok musik datang untuk menghibur Namun setelah Kamla melihat Wanita yang menyanyi Terus mendekati Suraj Kamla merasa tidak senang Setelah salu selesai menyanyi dan membuat keributan Salu memperkenalkan dirinya kepada semua orang Bahwa dirinya adalah istri Suraj Kamla sangat marah Setelah mengetahui bahwa salu adalah istri Suraj Karena Kamla tidak tahu bahwa Suraj telah menikah Salu kemudian menjelaskan bahwa Suraj Telah menikahinya saat Suraj ke Lakanpur Kamla dengan marah bertanya kepada Suraj Apakah itu benar? Suraj ragu-ragu untuk menjawab Karena Suraj merasa takut kepada Kamla Kailas yang sudah tahu tentang salu Menyuruh Suraj Mengatakan kebenarannya kepada Kamla Suraj kemudian mengatakan kepada semua orang Bahwa salu memang istrinya Dan dia sudah menikah Teman Kamla yang mendengar itu marah Karena merasa dirinya dan putrinya yang akan dijodohkan dengan Suraj Merasa dipermalukan dan dihina Kemudian teman Kamla meninggalkan rumah keluarga Bandari Sedangkan Kamla marah besar Kamla memarahi Suraj habis-habisan Setelah itu Kamla pergi Kailas menyambut kedatangan salu Dan menyuruh arti untuk melakukan penyambutan Jadi sebelum masuk ke dalam rumah keluarga Bandari Salu disambut oleh arti Yang membawakan piling puja Namun saat arti akan melakukan ritual penyambutan kepada salu Arti dihentikan oleh Kamla Kamla melempar piling puja Yang dipegang arti Dan kembali marah-marah Kamla menyuruh arti berhenti melakukan penyambutan Dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah Menerima gadis yang tidak berpendidikan Dan bodoh seperti salu Keesokan harinya Kamla kembali marah-marah Kali ini Kamla memarahi Kailas Karena Kailas menerima salu sebagai menantu keluarga Bandari Lalu Kamla menyeret salu Dan membawa salu ke kamarnya Kamla mengatakan kepada salu Bahwa dirinya tahu seperti apa salu Karena orang-orang miskin seperti salu Biasanya hanya menginginkan uang Kamla membuka berangkas uangnya Dan menyuruh salu mengambil berapapun uang yang diinginkannya Namun salu harus pergi meninggalkan suraj Setelah menerima uang darinya Salu menyangkal bahwa dia tidak menginginkan sepeserpun uang Kamla Dan dirinya benar-benar tulus mencintai suraj sebagai suaminya Salu juga mengatakan Di dalam agamanya Suami dianggap sebagai Tuhan Jadi salu tidak mungkin menukar suaminya hanya demi uang Kamla semakin marah mendengar ucapan salu Sementara itu salu berusaha menjadi menantu yang baik Dengan berusaha merebut hati Kamla Salu selalu melayani Kamla setiap pagi Dengan membawakan kopi ke kamarnya Namun hal itu membuat Kamla marah Tidak berhenti sampai di situ Salu mencoba semua cara untuk merebut hati Kamla Salu mendapat dukungan penuh dan pengertian Dari ayah mertuanya Yaitu Kailas Kailas memperlakukan salu seperti anak perempuannya sendiri Suatu hari salu menyanyikan sebuah lagu India Dan memainkan alat musik Suara nyanyian salu Membangunkan Kamla Dan membuat semua orang bertanya-tanya Siapa yang menyanyi Karena nyanyiannya sangat indah Kailas sangat senang dengan nyanyian salu Karena memang Kailas sangat suka lagu-lagu India Suraj, Arti, dan Kailas Mendekati salu yang saat itu bernyanyi Sambil berdoa Dan mengucapkan puji-pujian kepada Dewa Kamla dan Vicky Yang merasa tidurnya terganggu Menghampiri salu Dan menyuruh salu berhenti menyanyi Kamla memarahi salu Didukung oleh putranya yaitu Vicky Kamla melarang salu Menyanyikan lagu India di rumahnya Karena Kamla dan Vicky lebih suka lagu barat Salu menyangkal ucapan Kamla Bahwa menyanyikan lagu India Dan memuja Tuhan Sangatlah baik Kamla merasa marah Karena salu berani menjawab ucapannya Kamla dihasut oleh sekretarisnya Yaitu Asrani untuk semakin membenci salu Bersama dengan sekretarisnya Yang lucu namun licik yaitu Asrani Kamla bersumpah Untuk mengusir salu dari rumahnya Dengan taktik cerdik dan licik Yang direncanakan oleh Kamla dan Asrani Vicky marah Ketika melihat kamarnya berubah total Vicky bertanya kepada pelayan Siapa yang berani merubah kamarnya Kemudian salu datang Dan salu mengatakan Bahwa dia yang telah merenovasi kamar Vicky Vicky menjadi marah Dan mengatakan kepada salu Bahwa salu tidak memiliki hak Untuk merenovasi kamarnya Vicky yang marah akan memukul salu Namun Vicky dihentikan oleh suraj Salu merasa bersalah kepada Vicky Lalu salu meminta maaf kepada Vicky Dan pergi meninggalkan kamar Vicky Salu selalu membantah ucapan Kamla Dan melakukan sesuatu Yang membuat Kamla merasa jengkel Dan marah kepada salu Kebencian Kamla kepada salu Bertambah setiap harinya Kamla selalu menceritakan Ketidaksukaannya kepada salu Pada teman-temannya Dan salu selalu nimbrung Dimanapun Kamla berada Saat Kamla berkumpul dengan teman-temannya Salu ikut nimbrung Dan memperkenalkan dirinya Sebagai menantu Kamla Kamla merasa malu pada teman-temannya Karena memiliki menantu Yang tidak berpendidikan Kamla yang marah Akan memukul salu dengan cambuk Namun salu dengan berani Menghentikan Kamla Dan mengatakan kepada Kamla Bahwa dirinya adalah gadis yang kuat Kamla dan sekretarisnya Merencanakan sesuatu yang jahat Untuk menyingkirkan salu Saat salu berdoa di kuil Salu bertemu dengan Empat preman suruhan Kamla Salu bersikap baik pada preman itu Namun preman mencoba menyakiti salu Jadi salu turun tangan Dan menghadapi para preman Dengan kemampuan bela dirinya Salu berhasil menghajar Dan mengalahkan para preman Meskipun salu terluka Saat melawan mereka Saat salu sampai di rumah Luka salu segera diobati oleh arti Dan pada saat suraj datang Salu berbohong kepada suraj Bahwa dirinya terluka Karena terpeleset Sedangkan Kamla dan sekretarisnya Terkejut Bagaimana salu bisa lolos Dari para preman suruhan mereka Kamla dan sekretarisnya Kembali merencanakan Sesuatu yang jahat Kali ini Kamla berpura-pura baik Kepada salu Dan mengajak salu jalan-jalan Kamla bersikap baik Dan berbicara manis Kepada salu Kamla kemudian Meninggalkan salu sendirian Beralasan untuk membeli makanan Kamla dan salu berhenti Di dekat sungai Kamla akan mendorong salu Namun salu Berhasil menghindar Sehingga Kamla jatuh ke sungai Dan Kamla Harus dilarikan ke rumah sakit Vicky mengetahui Perasaan arti kepadanya Dan Vicky marah Saat mengetahui itu Vicky mengusir arti Dari dalam kamarnya Dan mengatakan kepada arti Bahwa dia sangat membenci arti Arti mengungkapkan kepada Vicky Bahwa dia telah mencintai Vicky Sejak kecil Salu mendengar saat Vicky dan arti Bertengkar Kemudian salu menghampiri arti Dan memberi pengertian kepada arti Tentang cinta Salu juga akan membantu arti Supaya Vicky mencintai arti Dan merubah perilakunya Sedangkan Vicky di sisi lain Sudah punya kekasih Yang bernama Pinky Dan Vicky sudah berencana Untuk mengenalkan kekasihnya Kepada Kamla Namun ternyata Kekasih Vicky Hanya membutuhkan uang Vicky Dan tidak tulus mencintai Vicky Karena kekasih Vicky Mempunyai perilia lain Saat Vicky mengetahui Bahwa kekasihnya Hanya berpura-pura mencintainya Dan memiliki perilia lain Di belakangnya Tentu saja Vicky marah Vicky menghadapi kekasihnya Dan lelaki yang bersama Dengan kekasihnya Vicky berkelahi Dengan kekasih Pinky Dan saat kekasih Pinky Akan menembak Vicky Arti datang dan pasang badan Jadi arti tertembak Vicky segera membawa arti Ke rumah sakit Vicky yang tidak pernah percaya Kepada Tuhan Akhirnya mulai merubah sikapnya Vicky berdoa Akan keselamatan arti Dan menyadari bahwa arti Tulus mencintainya Dan atas nasihat selalu Vicky akan memberikan arti Kesempatan dan akan mencoba Mencintai arti Vicky kini sudah berubah Lalu selalu mengumpulkan Semua keluarga bandari Selalu mengatakan kepada semua orang Bahwa Vicky akan menikahi arti Kamla yang mendengar itu Langsung marah Kamla tidak ingin Vicky Menikahi gadis yatim piatu Seperti arti Vicky mengatakan kepada Kamla Bahwa arti Adalah putri keluarga ini Sejak dulu Dan sekarang Dia akan menikahi arti Kamla tahu bahwa Semua itu adalah ulah Salu Kebencian Kamla Kepada Salu Semakin menjadi-jadi Kali ini Kamla dan sekretarisnya Membuat rencana Dengan menuduh Salu Mencuri di rumahnya Kamla Mengumpulkan semua orang Dan memberitahu Semua keluarganya Bahwa Salu Telah mencuri Di dalam kamarnya Kamla kemudian Menyuruh sekretarisnya Untuk mengecek Kamar Salu Dan di sana Sekretaris Kamla Yaitu Asrani Menemukan perhiasan Kamla Kamla menyuruh Asrani Memanggil polisi Namun Suraj Melarang ibunya Memanggil polisi Suraj percaya Bahwa Salu Memang mencuri Perhiasan Milik ibunya Salu Mencoba menjelaskan Kepada Suraj Namun Suraj Tidak mau mendengarkan Salu Kali ini Kamla tidak punya halangan Untuk mengusir Salu Dari rumahnya Salu Memohon kepada Kamla Sambil berlutut Supaya Kamla Tidak mengusirnya Namun Kamla yang jahat Tidak mendengarkan Salu Dan berhasil Menyingkirkan Salu Dari rumahnya Vicky Yang mengetahui Bahwa Salu Telah diusir Dari rumahnya Menjadi marah Vicky kemudian Menemukan kebenaran Bahwa Salu Tidak mencuri Dari kamar Kamla Melainkan Seorang pelayan Suruhan Kamla Yang telah Menaruh perhiasan Kamla Di kamar Salu Vicky Memukuli pelayan Suruhan Kamla Dan pelayan Suruhan Kamla Mengungkapkan Semua kebenaran Kepada Kailas Dan Suraj Bahwa dirinya Disuruh oleh Kamla Menaruh perhiasan Di kamar Salu Sehingga semua orang Percaya Bahwa Salu Mengambil perhiasan Kamla Suraj Yang mengetahui Itu menjadi marah Suraj Kemudian mencari Salu Dan pergi ke desa Untuk mendapatkan Pengampunan dari Salu Dan membawa Salu Kembali ke rumahnya Suraj Menemukan Salu Di kuil Dewa Siwa Saat itu Salu sedang berdoa Suraj Mengatakan kepada Salu Bahwa dia Telah mengetahui Kebenarannya Kalau Salu Bukan pencuri Melainkan itu Semua adalah Rencana ibunya Suraj Meyakinkan Salu Untuk kembali Ke rumahnya Dan Salu Setuju Untuk kembali Ke rumah Keluarga Bandari Kamla Yang tidak setuju Dengan Viki Yang akan menikahi Arti Menjodohkan Viki Dengan putri Mitra bisnisnya Yaitu putri Dari Banu Pratap Viki menolak Namun Kamla Kekeh Akan menjodohkan Viki Pada saat itu Suraj Dan Salu Datang Viki Dan Kailas Senang Akan kedatangan Salu Kembali Ke rumah Namun Tidak Dengan Kamla Kamla Mengadakan Pesta Untuk Merayakan Hari Jadi Pernikahannya Dengan Kailas Yang Kedua Puluh Enam Tahun Kamla Main Mata Dengan Asrani Yang Memungkinkan Bahwa Kamla Dan Asrani Sedang Merencanakan Sesuatu Yang Jahat Semua Tamu Bertanya Kepada Kamla Dimana Menantu Perempuan Kamla Lalu Salu Muncul Salu Menyanyi Sambil Sempoyongan Yang Mengartikan Bahwa Salu Sedang Mabuk Salu Membuat Kekacauan Di Pesta Yang Membuat Kamla Dan Suraj Menjadi Malu Suraj Yang Malu Melihat Kelakuan Istrinya Sampai Sampai Menampar Salu Di Depan Semua Orang Kamla Menghina Salu Dan Kembali Mengungkit Bahwa Salu Bukanlah Gadis Yang Berpendidikan Salu Sudah Tidak Tahan Terus Menerus Dihina Oleh Kamla Salu Mengatakan Bahwa Dirinya Sebenarnya Tidak Mabuk Itu Adalah Rencana Kamla Dengan Menyuruh Asrani Memberikan Minuman Yang Membuat Salu Mabuk Namun Salu Tahu Bahwa Kamla Merencanakan Sesuatu Untuknya Jadi Salu Tidak Meminum Minuman Yang Diberikan Oleh Asrani Dan Berpura-pura Mabuk Salu Mengungkapkan Siapa Dirinya Yang Sebenarnya Kepada Kamla Dan Semua Orang Yang Hadir Di Pesta Itu Ayah Salu Adalah Asok Meherah Teman Keluarga Bandari Asok Meherah Mengungkapkan Identitas Asli Salu Salu Adalah Putri Dari Asok Meherah Yang Merupakan Lulusan Dari Kampus Ternama Salu Bekerja Sama Dengan Ayah Sombong Pemarah Dan Tidak Punya Belas Kasih Salu Telah Merencanakan Semua Ini Mulai Dari Bertemu Dengan Suraj Hingga Salu Menikah Dengan Suraj Untuk Bisa Masuk Rumah Keluarga Bandari Dan Menyadarkan Kamla Kamla Menyadari Kesalahannya Dan Menyesali Perlakunya Terhadap Keluarganya Kamla Dengan Tulus Meminta Maaf Kepada Semua Orang Dan Kebahagiaan Akhirnya Memasuki Rumah Keluarga Bandari Informasi Buat Kalian Yang Tidak Tau Dos Film Biwi Hoto Aisy Adalah Film Debutnya Babang Tampan Salmankan Mantanya Ais Wariarai Di Industri Perfilman Bollywood Jadi Itu Dos Alur Cerita Dari Film Biwi Hoto Aisy Film Tahun 1988 Semoga Kalian Suka Dengan Alur Cerita Filmnya Terima Kasih Sudah Menonton Video Jangan Lupa Selalu Support Channel Seputar Bollywood Film Lengge